Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, Lari lah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Hari ini adalah pesta kanak-kanak suci dari Bethlehem. Biasanya kita mendengar kotbah atau renungan Natal yang menggambarkan sukacita dan damai. Namun, perikup Injil hari ini ternyata menampilkan kisah kengerian di tengah masa Natal ini. Itulah kisah kekejaman dan kengerian Raja Herodes. Semuanya bermula dari kedatangan orang-orang majus dari timur ke Jerusalem yang mencari Raja yang baru lahir. Seisi kota Jerusalem menjadi gempar karena orang-orang majus itu bertanya ke sana kemari, dimanakah dia, Raja Orang Jahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes tentu mendengar itu juga dan dia bukan hanya terkejut, tetapi menjadi panik. Dia takut dan panik atas kelahiran anak itu yang dinubuatkan akan menjadi Raja. Dia takut kalau kekuasaannya kelak akan diambil alih oleh anak itu. Dengan bantuan para ahli Taurat, Herodes mengetahui bahwa anak itu dilahirkan di Bethlehem. Lalu Herodes mengundang para majus itu ke istananya. Kepada para majus itu, Herodes berdalih bahwa dia pun akan datang dan sujud menyembah anak itu bila nanti mereka memberitahukan keberadaannya. Namun apa yang terjadi? Ternyata sesudah menemukan anak itu, para majus itu tidak kembali kepada Herodes. Mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Dan karena itu mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Setelah Herodes mengetahui itu, dia merasa ditipu oleh orang-orang majus itu. Lalu dengan membabi buta, karena dikuasai oleh yang marah, dia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak di Bethlehem yang berusia dua tahun atau kurang dari itu. sesuai dengan perkiraan umur Yesus ketika itu. Pikir Herodes, tindakan ini akan melenyapkan Yesus juga. Namun melekat Tuhan memerintahkan Yusuf untuk membawa anak itu serta ibunya. Lalu mengungsi ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Peristiwa pembantaian anak-anak itu telah menggenapi nubuatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Jeremia. Tentang Rama, nama lain dari Bethlehem, Jeremia katakan, Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Perintah Herodes ini menyisakan duka yang amat dalam bagi penduduk Bethlehem. Mereka bukan hanya kehilangan anak-anak, tetapi sekaligus juga kehilangan satu generasi karena kemarahan dari seorang raja yang sangat lalim, yang sangat berambisi mempertahankan kekuasaan. umumnya anak kecil disayang. Bukan saja karena lemah fisiknya rapuh, tak berdaya, sangat tergantung pada orang dewasa dan cenderung dilindungi, tetapi juga karena wajahnya yang polos, imut-imut, wajahnya enak dipandang. Tingkahnya yang lucu sering mengemaskan. Namun, ada saja anak kecil yang menjadi korban kekerasan dan kekejaman. Banyak berita menghiasi surat kabar atau disiarkan televisi tentang anak kecil yang disiksa, bahkan dibunuh oleh manusia biadab. Membunuh anak kecil bukan saja menghabisi nyawanya, melainkan juga menyudahi misi anak itu yang sudah ditentukan oleh Allah baginya. Misi yang dilekatkan oleh Allah pada diri anak kecil bukanlah sesuatu yang boleh seenaknya dihentikan. apalagi dihilangkan. Maka, pernahkah kita memandang anak kecil dari sudut misi yang dipercayakan Allah kepadanya untuk dunia ini? Mungkin anak itu telah dipersiapkan untuk membahagiakan orang tuanya, merawat orang tuanya di masa tua. ada anak yang telah direncanakan untuk menjadi pekerja di kebunanggur Tuhan menjadi ini dan itu yang membawa berkat untuk sesamanya. Jangan kita pernah menyepelekkan anak kecil apalagi menghabisinya dengan alasan apapun. kita sering bilang anak itu titipan Tuhan itu memang benar berarti anak itu punya bapanya bapak di surga hal ini sangat penting dan layak untuk kita renungkan secara lebih mendalam. Haruslah tetap kita sadari bahwa anak yang dititipkan Tuhan pada kita mempunyai misi tertentu yang direncanakan Allah untuk diembannya. Tiap anak mempunyai misinya maka melakukan kekerasan seenaknya terhadap anak-anak berarti melukai hati Allah. Allah mengasihi manusia termasuk anak-anak dan bayi. Sudah saatnya kita merealisasikan karya keselamatan Allah yang dibawa Yesus pada Natal ini mewujudkannya kepada anak-anak kita secara konkret. Tugas kita adalah memastikan mereka bertumbuh dalam lingkungan yang aman dan berkembang dengan gembira dan utuh sebagai manusia. itulah cara kita menyelamatkan kehidupan mereka dan menyelamatkan kemanusiaan untuk generasi selanjutnya. yang menikah dan menikah